Pemirsa Ketua Umum PBNU menerima kunjungan dari Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia beserta para pimpinan kampus pada Jumat 3 Juni 2022 siang. Khus Yahya didampingi khotip syuriah PBNU mengatakan bahwa berdirinya Universitas Islam Internasional Indonesia merupakan satu inisiatif yang patut diapresiasi. Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Holil Sakuf menerima kunjungan dari Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia Prof. Komarudin Hidayat beserta para pimpinan kampus di lantai 3 gedung PBNU Jalan Kramat Raya 164 Jakarta Pusat pada Jumat 3 Juni 2022 siang. Khus Yahya didampingi khotip syuriah PBNU Kiai Haji Abdul Moksid Ghazali mengatakan bahwa berdirinya Universitas Islam Internasional Indonesia merupakan salah satu inisiatif yang patut diapresiasi, terutama karena telah berubahnya melakukan pengembangan wacana pemikiran keislaman kekancah global. Internasionalisasi Islam Indonesia inilah yang telah akan menjadi jalinan kerjasama antara PBNU dan Universitas Islam Internasional Indonesia. Terima kasih sekali Pak Rektor dan para pimpinan dari Universitas Islam Internasional Indonesia. Tentu berdirinya Universitas ini adalah satu inisiatif yang berlukan banyak harapan dan kita tentu, nah tentu lama juga ingin ikut-ikutan dapat manfaat dari keberadaan universitas Islam Internasional Indonesia ini, terutama khususnya dalam upaya-upaya kita untuk melakukan penetrasi global terkait dengan wacana-wacana keislaman. Mudah-mudahan ada kerjasama yang substansial yang bisa kita kerjakan ke depan dan bersama-sama kita bisa memberi kontribusi kepada menuju solusi dari masalah-masalah yang sekarang sedang berhidup. Senada, Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia Komaruddin Hidayat mengatakan, maksud dan tujuan dari kunjungannya ke kantor PBNU adalah untuk berbagai pandangan dalam upaya mengembangkan Islam di Indonesia. Ia berharap Islam Indonesia dapat berpartisipasi dalam kemajuan peradaban global. Pandangan bagaimana mengembangkan Islam Indonesia dan bagaimana Islam Indonesia bisa berpartisipasi dalam kemajuan peradaban global. Dan kami merasa ternyata banyak hal-hal irisan yang sama, sehingga ke depan ini kita bisa kerjasamakan. Tentu tidak sebanding ya antara kampus kami dengan yang sudah begitu tua, lama, besar, sentara kami masih baru mulai. Tapi setidaknya ada satu hal-hal yang bisa dikerjasamakan. Dari Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Tim Liputan PBNU mewartakan. Terima kasih telah menonton!